Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan untuk mendukung aksi galang dana untuk membangun armada drone angkatan laut. Armada ini nantinya dapat digunakan untuk melindungi kota-kota dari rudal Rusia yang diluncurkan dari kapal perang di Laut Hitam. Disebutkan bahwa Ukraina membutuhkan 100 drone yang beroperasi dari laut. Satu drone diperkirakan berharga 274 ribu dolar AS atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Situs penggalangan dana mengatakan bahwa sejak invasi dimulai, Rusia telah meluncurkan lebih dari 4.500 rudal ke Ukraina dan setiap serangan kelima datang dari laut. Drone tersebut juga akan membantu untuk membuka blokir koridor kapal sipil yang mengangkut biji-bijian di dunia. Sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia telah melakukan serangan rudal dari kapal-kapal di Laut Hitam dan dari Crimea, semenanjung yang direbut Moskow dari Ukraina pada 2014 lalu, dan yang merupakan rumah bagi armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia. Rusia juga telah menggunakan drone udara termasuk model KBKZ buatan Iran untuk menyerang kif dan infrastruktur utama di seluruh negeri. Tak hanya itu, Moskow juga memblokir pelabuhan Laut Hitam secara bertahap setelah invasi dilakukan, termasuk memblokir ekspor biji-bijian internasional yang penting. Namun, peblokiran ini tak berlangsung lama setelah dilakukan kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki. Kesepakatan dilakukan guna membantu meringankan krisis sepangan global. Pada bulan Juli lalu, Zelensky meluncurkan seruan Army of Drones untuk uang pribadi guna membeli armada drone udara kelas militer dari negara-negara di seluruh dunia untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Ukraina sendiri belum mengonfirmasi atau membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak udara dan Laut Oktober terhadap armada Rusia. Namun, menurut pernyataan yang diunggah di situs web United24, itu adalah serangan pertama dalam konflik selama berbulan-bulan yang dilakukan secara eksklusif oleh perangkat tak berawak.